Gini, kalau data itu kita dikadin tidak ada, tapi ada survei-survei yang kita bisa lihat bahwa memang semenjak pandemi itu 90 persen bisnis terkena dampaknya. Terkena dampak itu banyak ada yang tutup, ada yang mengurangi gerainya, ada yang membuat gerainya dari besar menjadi kecil, seperti itu. Dan sekitar 15 persen atau 953 gerai itu tutup, itu tutup sementara atau tutup permanen. Dari total 5.621 gerai dari 30 brand yang disurvei. Jadi dari 30 brand yang disurvei itu yang sekitar ada 5.621 gerai itu, 15 persen itu gerainya tutup. Terus untuk 14 persen gerai itu dimiliki, 14 persen atau 762 gerai itu dimiliki oleh franchisor atau owner outlet. Dan yang selebihnya 86 persen itu atau sekitar 4.859 gerai itu dimiliki oleh franchisee. Dan untuk lokasi outlet itu, itu ada sekitar 60 persen ada stand alone dan 13 persen mereka ada di mall dan 23 persen mereka ada di rupu. Kalau menurut Ibu sendiri, antara pengusaha restoran yang biasa dengan franchisee ini di tengah pandemi ini posisinya seperti apa sih? Apakah misalnya untuk yang franchisee ini memang lebih berat dari sisi cost karena juga harus membayar royalti dan sebagainya? Ya, saya rasa di masa pandemi ini pun franchisor juga tentu melihat ya apa namanya untuk diberlakukannya royalti tersebut. Biasanya sih ada kebijaksanaan yang dibelikan oleh franchisor mengingat kondisi yang kita alami seperti ini adalah kondisi yang belum pernah terjadi di dalam bisnis kita. Jadi sebenarnya sih sama-sama susah antara franchisor dan franchisee karena benar franchisee ada royalti yang harus diberikan. Tapi franchisor kan juga mereka kan ada kunjungan, mereka juga harus nge-lead bagaimana supaya restoran franchisee ini bisa tetap bertahan seperti itu. Jadi dua-dua, karena kalau restoran franchisee tutup itu akan menjadi bad image bagi franchisor, menjadi bad image untuk brandnya mereka. Jadi sebenarnya kalau dibilang hanya franchisee yang berat nggak juga, franchisor pun berat dalam hal ini. Makanya biasanya untuk bisnis franchisee ini antara franchisor dan franchisee itu sering berkolaborasi bagaimana mereka melakukan satu solusi agar restoran tersebut bisa tetap buka dan tidak sampai, sedapat mungkin tidak sampai tutup. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Terima kasih telah menonton!